Pengadilan Negeri Martapura melakukan sita eksekusi satu bangunan rumah di Jalan Mahligai, Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar pada Senin Siang. Sita eksekusi dilakukan setelah pemiliknya tidak bisa membayar utang di bank sebesar 180 juta rupiah. Satu unit rumah senilai 300 juta rupiah lebih di Jalan Mahligai, Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, disita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Martapura pada Senin Siang. Sita eksekusi terhadap objek perkara perdata utang-piutang ini dilakukan karena tak mampu membayar utang sebanyak 180 juta rupiah dari pihak bank dalam tenggat waktu 120 bulan. Kuasa hukum penggugat mengaku pemilik rumah tak juga melakukan pembayaran tunggakan hampir setahun hingga diberikan surat peringatan ketiga dan berakhir pada dimenangkannya putusan pengadilan negeri untuk melakukan sita eksekusi bangunan rumah seluas 362 meter persegi. Kalau jumlah utang-piutang memang dari pinjaman awal itu serasa 20 juta, cuma yang bersangkutan telah melakukan pengajuan keringanan, dan cuma ketika keringanan itu dilakukan juga tidak berjalan lancar sehingga membuat BRI mengirimkan surat peringatan dari 1 sampai 3 sebahkan sampai somasi sebelum pengadilan. Sita eksekusi berjalan lancar meski penghuni rumah harus pasrah melihat rumah yang ia tempati dipasangi pelang penyitaan oleh jurus sita dengan disaksikan pihak kepolisian termasuk kuasa hukum penggugat.